Kita hidupkan kontaknya Mesinnya belum nyala Ini masih biasa sebelum hidup mesin Dia akan ada tanda ini Kita nyalakan Bismillahirrohmanirrohim Nah sekarang Tanda merah atau orange Dari engineeringnya hilang Berarti benar Saringan oksigennya yang Harus diganti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan Menjelaskan sekalian Coba-coba Ini pada Aplansa 2010 Ini dalam keadaan mati Terus kontaknya kita Kontak Kita nyalakan Nah dia punya masalah Disini Ada Kelaku engine ring Yang menyala Ya Ini mesin belum hidup Biasanya hidup Kalau kita Hidupkan mesinnya Dia masih tetap menyala Setelah Ditanya-tanya Sana-tanya Sini Ke youtube Ke bengkel Dan setelah Dan setelah Dilihat dari Toolkit tool Ternyata Yang rusak Adalah Kode 23 Kode 23 Itu Sirkuit Heater Sensor Oksigen Jadi Sirkuit Heater Sensor Oksigennya Sudah kotor Dan harus diganti Nanti kita coba Tanpa bengkel Kita coba-coba sendiri aja Caranya kita Videokan dulu Kita foto dulu Supaya nanti Tidak salah Dalam pemasangan Nah jadi Ayo kita ikuti Cara membuka Sirkuit Heater Sensor Oksigen Di Apanse 2010 Karena kita Bukan bengkel Kita hanya Ngikutin Youtube Caranya Adalah Ini Kita tandain Pake spidol Biar sama Jadi nanti Jangan sampai Salah Ini katanya Suruh tarik Coba kita Ketikan Ini kita Tarik Kita tarik Kayak gini Pasir kayak gini Terus Kata Youtube itu Kita pake Kunci 22 22 ya 22 mm Kita masukkan Kunci 22 Terus Kembali Ini Disuruh Putar Ke arah Berlawanan Jarum jam Ke kiri Kita putar Kayak gitu Nanti Nanti Suruh putar Nih Kita putar As Nah inilah Dalemnya Kayak gini Ini yang harus Kita ganti Jangan lupa Ini kuncinya Kunci 22 mm Tadi jangan lupa Kita tandain ya Dengan tanda hitam Supaya nanti Pas dengan yang ini Nah ini yang tadi Kita buka Dengan Kunci 22 Sekarang Kita Mau ganti Dengan Produk ini Yang tadi Kita beli Kita buka Ininya Ini ya Jadi sama Produknya Kita coba Pasang Sendiri Ini nanti Ke lubang yang ini Kita siapkan Kunci ring 22 Kita masukkan Kemari Kita putar Kita putar Ya Serah Jarum jam Bila terasa Sudah Kelihatan Kencang Kita gunakan Kunci Masukkan Kuncinya Kunci 22 Sini Sini Lalu kita putar Setelah Kencang Ininya Kuncinya Kita keluarkan Ini kita cocokkan Dengan Yang lama Dengan yang lama Nah yang ada titik ini Berarti di atas Yang ini Berarti di bawah Yang ada tanda Sama dengan Ini di atas Seperti Pasang Sini Ke dalam soketnya Tekan Selesai Sekarang kita coba Hidupkan mesin Setelah kita ganti Produk ini Sekarang kita coba Kita nyalakan Kontaknya Dia akan seperti ini Kalau mesin Belum Menyalah Ini ada Tanda Aki Tanda Bensin Tanda seru Dan ini Ada peringatan Bahwa di dalam sistem Ada yang Nggak beres Atau rusak Atau perlu diganti Atau bermasalah Sekarang Biasanya Kalau mesin Dihidupkan Lambang ini Akan Lambang yang ini Akan hilang Mati Lambang yang ini Juga akan hilang Kalau hilang Pertanda Bahwa Persoalannya Sudah beres Kita coba Nyalakan mesinnya Bismillahirrohmanirrohim Nah Sekarang Sudah hilang Peringatan Engineeringnya Yang bermasalah Karena tadi Sudah kita ganti Dan tanda seru itu Adalah Rem tangan ya Nanti kalau Rem tangan Di Rem tangan Di lepas Dia akan hilang Terima kasih para Youtuber Terima kasih Para Benggal-benggal Yang telah Memberikan masukan Caranya Caranya begini Caranya begini Dan seterusnya Kepada yang Sama Mobilnya seperti ini Silahkan Dicoba Terima kasih